com kita tengok sekejap drone garang yang telah dipesan oleh Kerajaan Malaysia sebanyak tiga unit waf melangka es nih bro yang telah berjaya diakuisisi oleh Teodem pada 25 Mei 2023 lepas pada acara 5 2023 dimana Kerajaan Malaysia harus rela untuk membayar kos sekitar 91,6 juta dolar Amerika untuk membawa pulang hingga tiga unit NKS yang konon sangat canggih buatan dari TUSAS Turki namun namun sayang sekali menurut laporan nantinya NKS Malaysia itu tidak akan dipasangi oleh berbagai senjata mematikan namun hanya digunakan sebagai full intai intelijen dan pengawasan saja terhadap maritimnya namun begitu setelah admin tengok NKS ini bukanlah drone uaf melcap kaleng-kaleng isi kerubuk melempam ANKS bisa terbang di langit selama 30 jam penerbangan itu artinya kita bobok manis di kasur NKS masih bisa meronda dimana NKS memiliki kecepatan jelajah sekitar 204 km per jam dan sanggup terbang hingga ketinggian 9.144 meter atau 9,1 km ANKS bisa digeber paling cepat hingga 217 km dan jika digunakan untuk bertempur dengan musuh-musuhnya NKS hanya bisa sanggup terbang pada area sejauh 250 km saja atau jika digunakan untuk misi biasa bisa terbang paling jauh 4896 km jika mahu dan diizinkan oleh Turki ANKS ternyata mampu menggotong berbagai senjata ganas mematikan yang cukup dasyat cukup untuk memporak ponendakan musuh di medan pertempuran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!